Hai sampurasun hujung tepang serang Abi Abah Barbar Oke Oke di video kali ini saya akan unboxing mie ayam instan guys dari baskom baso comot yang dimana dalamnya itu ada daging ayam asli bakso pangsit kriuk sambal geprek nah ini oke kita masak unboxing mie ayam instan harga murmer lah pokoknya nolta apa Barbar Barbar ini ayam natuk udah jauh penyelian gerobak-gerobak sok bisa dicara kemana-mana desa di seduk dimana ini bagus untuk ketika lapar dan bagus lah pokoknya buka lah enak cuman kita sediakan air 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 dan nyalakan tunggu 5-7 menit sampai air kemendiri ini bukan yang pakai mie instan-instan ini langsung nah ini sampai berbulan-bulan saya lihat ini kita masukkan gwi ayamnya yang mau boleh di DM dibawah ya soal harga bisa disesuaikan kita kocik-kocik kita unboxing oke Sampurasun wilujang tepang di channel orang sudah dulu enggak Saina Abah Barbar eh badai oke redisi bookbank edas beng-beng Oke buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tangan subscribe like and share Oke Oke di video pertama kali ini kita akan eh edisi makan-makan nah guys 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 lihat guys mie ayam instan eh dari baskom baso comot ke baskom baso comot dan di dalamnya tuh ada baso ada baso ini guys baso ini langsung disatuin sini dan ada tiktuk tiktuk sudah notik tuh eh iya langsit dan cabai bisa di dan kalau orang Sunda mah langsung campur pijeng nasi ah pokoknya mah masih penasaran rasanya kayak gimana ikutin terus dan jangan lupa subscribe edas nih boleh di DM dibawah set mie ayam instan banyak mah ngilur mie ayam minyak juga tuh lihat lihat-lihat minyak juga guys tinggalin duh minyaknya edan iya mah terbohong gana tuh tinggalin Bismillahirrahmanirrahim lainnya emangきます eh cantik mantap cobalet sini pantap lip ke hotmail nah Minta ngasih nih buat Nah lihat-lihat lihat-lihat guys boleh kita campur sama bakso nya asalnya nomba show langsit eh itu bahan-bahan ya dari silater dan sambal bisa diatur ini diatur tingkat kepedasannya usah bapai nama abah nak beres pedas di bagian dua jangan adik ulang campur nasi bagaimana rasanya aduk pindah deh Wuh 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 matah ini basenya nih uh basenya uh 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 mantap mantap dan guys lihat guys daging ayamnya pun ini daging ayamnya pasakannya kayak yang biasa-biasa di ini mantul mantul banget hmm jangan bohong ini jamin 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 mantap boleh ya guys makan disini nah lihat guys kita akan makan hmm hmm basenya tuh kayak ini ayam 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 ayamnya sama nasi nih buat yang pernah makan nih ayam sama nasi komen di bawah ya hmm 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 isimelah malam hmm 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 eme masing gak meneng ya eh ya emm hmm hmm Mie nya pun bukan mie yang suka dipasar-pasar ya Mie nya pun itu dari produksi Rumahan manual Ini bahannya pun mantap Bukan yang dari mie yang laks packing-packing Mie nya mie original Mie ayamnya Seringat kak Mie ayam sama nasi itu kolaborasinya karbohidrat dan karbohidrat Mantap lah Seringat kakak Seringat kakak Seringat kakak Seringat kakak Seringat kakak Seringat kakak Ini juga Asli ini rasa gak pernah bohong Buat sahabat-sahabat barbar Yang belum ngerasain Rasain dulu Belum komen ya Rasain Seringat kakak Seringat kakak Seringat kakak Nggak Seringat kakak Seringat sandli Seringat kakak Hai kemarin bersalang ayam sama nasi enak Hai hmm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton